Membuat film animasi ini, tadi karena kita melihat situasi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda ya, sejak reformasi lah katakan begitu. Ini agak jarang membicarakan tentang penjual negara, Pancasila, terus rasa-rasanya kalau kita makin jarang bicara itu, kecintaan kita terhadap tanah air, bangsa negara kita ini, juga makin hilang, apalagi informasi kan terbuka. Kayaknya anak muda sekali lebih suka bergaya-gaya western, bergaya-gaya anak muda, padahal sebetulnya kita punya kekayaan muda yang luar biasa. Tadi contohnya nih, mungkin di kalangan kita banyak nggak tahu tuh, kalau kita nggak tahu sama BPP, ternyata lah di Indonesia Raya tuh namanya 3 stanza, panjang sekali, kalau dilihat mananya itu luar biasa. Kalau kita membedah itu saja. Nah, oleh karena itu, itu kan musik tuh. Nah, jadi saya waktu itu sama teman-teman pendidikan Sinajifo Indonesia dalam rangka untuk itu. Nah, yang perbayangkan waktu itu adalah apa ya? Cara buat supaya anak muda ini bisa tertarik. Karena kalau bicara tentang Pak Cajila pakai ceramah, pakai apa itu kan, kayaknya pasti mereka udah nolak lah. Nah, apa bahasa yang paling universal? Yang perbayangkan adalah itu orang itu yang musik, sama film. Nah, Alhamdulillah kita berusaha membuat sesuatu lahiran. Seperti kita sama teman-teman buat album, album Nyanyi Rumah Indonesia. Terus kemudian, saya ngomong sama Pak Yudian, sama Pak Wapak, Pak, ini BPP ini harus kita ambil koran yang lebih besar lagi, karena BPP ini mitra-nya bagus dua DPR ini. Dan lala-lala yang bilang, tiba-tiba Pak Jokowi juga, Pak Presiden kita bicara. Waktu acara apa, itu Pak BPP ya. BPP ini sederhana saja kan, menekamkan Sinajifo Indonesia dengan tiga hal. Musik, film, dan warga. Kalau saya bilang, musik, film, warga, tiga, berarti dua kita udah ini nih. Udah kita kencangin aja nih, saya bilang gitu. Nah, Alhamdulillah ketemu lah sama Arafi, sama Mbak Nagita ini, yang anak muda, tapi juga punya kominpang. Saya aja diskusi, nyambung ternyata. Kenapa kita ajak Trans Entertainment, Raffi, sama Mbak Nagita, karena satu punya kominpang, yang kedua mereka punya media. Ya mudah-mudahan mereka dengan media ini, anak muda bisa ikut dengan misi memasukkan Cinta Kata Ayatulah itu. Nah, setelah kita buat album musik, ada konsepnya pada tanggal 28 tahun kemarin, dan kebetulan, kebetulan, dan memang Raffi, 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 Raffi. Yang kita sepakat, si A.A. ini kita ambil, sekarang tayangannya ke depan, itu dengan tema-tema yang mereka menjari. Jadi, itu kenapa muncul film dalam kelas. Mudah-mudahan, kalau musik tadi sama anak-anak wajah, dan juga mungkin orang tua, Nah, dengan si A.A. ini, masukkan anak-anak kecil, karena kalau dari sini anak kecil sudah kita tanamkan di naik panjasi lain, insya Allah, itu akan tertanam lama. Dan juga ada keluarga, karena nonton anak-anak, nonton aja sama ibu-sama ayatnya. Nah, Pak, akhirnya kenapa namanya animasi ke orang waktu si A.A.? Nah, sebetulnya kalau teknis idenya itu mungkin Raffi nanti lebih jelas ya, kenal. Nah, tapi dalam diskusi kita, kita inginkan film animasi ini menciptakan utuh tentang Indonesia. Baik Indonesia sekarang, maupun Indonesia di masa lampau, dengan nilai-nilainya. Nah, kemudian gimana kita caranya masuk ke dunia, atau di masa yang lampau itu, ya kan? Bicara tentang sejarah, misalnya tentang lahirnya Pancasila, kemudian kita juga bisa cepat masuk ke daerah-daerah. Kan yang mau kita gambarkan kan doa hanya Jakarta, tapi juga daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Niyangas, masih sebesar ke Pulau Rote, di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita datang ke satu-satu kan, apa namanya, butuh waktu, energi. Jadi yang paling gampang dengan film, ya, Raffi aja, wah, lorong waktu gitu kan. Misalnya dulu pakai Jumaji ya, tapi Jumaji kan barang banget lah, gitu. Yaudah, kita pakai aja, lorong waktu, sehingga bisa ke mana-mana. Bisa ke daerah mana saja, bisa ke masa mana saja, semua nilainya bisa kita ambil. Itu kira-kira kemarin Jakarta. Bisa kemarin Jakarta.